Hai guys kembali lagi bersama Amel nah kali ini Amel akan membahas tentang teknologi mutakhir milik nenek moyang kita Indonesia yuk ikutin Amel teknologi mutakhir yang telah ada sejak zaman dulu beberapa sudah ditemukan ada yang mengejutkan para ahli karena ternyata di zaman dulu telah memakai teknologi mutakhir dan ada beberapa penemuan tersebut juga tidak dimengerti cara kerjanya kita sebagai bangsa Indonesia juga harus berbangga karena ternyata nenek moyang kita telah menemukan teknologi canggih yang sampai sekarang masih belum ditemukan bagaimana cara mereka berpikir untuk melakukan perobosan yang bisa dikatakan canggih hebat banget ya yang pertama yaitu candi borobudur yang menjadi bukti kecanggihan teknologi dan arsitektur nih Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Sailendra Borobudur merupakan bangunan candi yang sangat megah tidak dapat dibayangkan nih Bagaimana nenek moyang kita membangun Borobudur yang sedemikian berat dapat berdiri kokoh dengan tanpa perlu memakukan ratusan paku bumi untuk mengkokohkan fondasinya tak terbayangkan pula bagaimana batu-batu yang membentuk Borobudur itu dibentuk dan diangkut ke area pembangunan di atas bukit Wah 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 bahkan dengan kecanggihan yang ada pada masa kini sulit membangun sebuah candi yang mampu menyamai Candi Borobudur Borobudur juga mengadopsi konsep fraktal fraktal sendiri adalah bentuk geometri yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan bentuknya secara keseluruhan Candi Borobudur sendiri adalah stupa rasaksa yang didalamnya terdiri dari stupa-stupa lain yang lebih kecil terus hingga ketidakberhinggaan sungguh mengagumkan nih nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu bangunan Candi Borobudur benar-benar bangunan yang luar biasa yang kedua yaitu kapal Jung Jawa yaitu teknologi kapal rasaksa Jauh sebelum Cheng Ho dan Kolumbus para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia meskipun sejak 500 tahun sebelum masehi orang-orang Cina sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran hingga pada abad ke-7 kecil sekali perangkapan Cina dalam pelayaran laut lepas dalam catatan perjalanan keagamaan Ising yaitu pada tahun 670-695 sehi dari karton keperguruan Nalanda di India Selatan disebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di laut selatan Pelawat Portugis yang menjelajahi samudera pada pertengahan abad ke-16 yaitu Diego de Kuto dalam buku De Asia terbit pada tahun 1645 menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlahir sampai ke Tanjung Harapan Afrika dan Madagaskar ia mendapati penduduk Tanjung Harapan awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa Mereka mengaku keturunan Jawa kata Kuto sebagaimana dikutip Anthony Reed dalam buku sejarah modern awal Asia Tenggara Keren bukan? Yang ketiga yaitu Keris Kecanggihan teknologi penempaan logam Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal masehi di Nusantara Perampu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau Keris dibuat dengan teknik penempaan bukan dicor Teknik penempaan disertai pelipatan berguna untuk mencari kemurnia besi Yang mana pada waktu itu bahan-bahan besi masih komposit dengan materi-materi alam lainnya Keris yang mulanya dari lembaran besi yang dilipat-lipat hingga kadang sampai ribuan kali lipatan Sepertinya akan tetap senilai dengan prosesnya yang unik, menarik, dan sulit Perkembangan teknologi tempat tersebut mampu menciptakan satu teknik tempat tosan aji atau tosan Atau sama dengan besi aji atau sama dengan berharga Pemilihan akan batu meteorit yang mengeduk usur titanium sebagai bahan keris Juga merupakan penemuan nenek moyang kita yang mengagumkan Titanium lebih dikenal sebagai bahan terbaik untuk membuat keris Karena sifatnya ringan namun sangat kuat Kesulitan dalam membuat keris dari bahan titanium adalah titik lemburnya yang mencapai 60.000 derajat celcius Jauh dari titik lembur besi baja atau nikel yang hanya berkisar 10.000 derajat celcius saja Titanium ternyata memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis unsur logam lainnya Unsur titanium itu keras, kuat, ringan, tahan panas, dan juga tahan karat Unsur logam titanium baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada sekitar tahun 1947 Dan logam yang kekerasannya melebihi bajan hamun jauh lebih ringan dari besi Dalam peradaban modern sekarang ini Titanium dimanfaatkan orang untuk membuat pelapis hidung pesawat angkasa luar Serta ujung roket dan peluru kendali antar bendua Wah keren sekali nenek moyang kita ya Benar-benar luar biasa Yang kelima yaitu si gale-gale nih teknologi robot tradisional Nusantara Orang Toba Batak Sumatera Utara pada zaman dulu sudah bisa membuat robot tradisional yang dikenal dengan sebutan si gale-gale Boneka ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa Melalui tali ditarik ulur inilah boneka ini dapat membukuk dan menggerakkan tangannya sebagaimana layaknya orang menari Menurut cerita seorang raja dari suku Karo di Samosir membuat patung dari kayu untuk mengenang anak satu-satunya yang meninggal dunia Patung kayu tersebut dapat menari-nari yang digerakkan oleh beberapa orang Si gale-gale dimainkan dengan iringan musik tradisional khas Batak Boneka yang tingginya mencapai 1,5 meter tersebut diberi kostum tradisional Batak Bahkan semua gerak diriknya yang muncul selama pertunjukan menciptakan kesan-kesan dari contoh model manusia Kepalanya bisa diputar ke samping kanan dan kiri Mata dan lidahnya dapat digerakkan Kedua tangan bergerak seperti tangan-tangan manusia yang menari Serta dapat menurunkan badannya lebih rendah seperti jongkok waktu menari Si gale-gale merupakan bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot Walau dalam bentuk yang sederhana Robot tersebut diciptakan untuk dapat meniru gerakan manusia Yang kelima yaitu tempe Pemanfaatan bioteknologi untuk makanan Tempe merupakan hasil bioteknologi sederhana khas Indonesia Nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan risopus untuk membuat tempe dari kedelai Semua ini adalah penggunaan mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk tujuan pangan Sebenarnya pengolahan kedelai dengan rangi juga dilakukan di dengara lain seperti Cina, Jepang, India, dan lain-lain Tetapi yang menggunakan risopus hanya di Indonesia saja Jadi kemampuan membuat tempe kedelai adalah penemuan orang Indonesia asli loh Tempe sudah dikenal sejak berabad-abad lalu di Nusantara Dalam bab 3 dan bab 12 manuskrip seracentini Dengan setting jawa abad ke-16 telah ditemukan kata tempe Kini tempe sudah merambah mancanegara Tidak saja karena rasa dan aromanya Namun juga karena kandungan gizinya Penemuan tempe adalah sumbangan nenek moyang kita pada seni masak dunia Top banget pokoknya Nah sahabat Amel Sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi yang digunakan nenek moyang kita yang tidak Amel jelaskan disini ya Dari penemuan-penemuan itu sebenarnya sejak dulu bahasa Indonesia sudah mampu penguasai teknologi canggih di jamannya Maka kita tidak pantas bila kita menyombongkan diri sebagai generasi sekarang Bila kita tidak menghargai dan mengapresifasi leluhur kita Nenek moyang kita telah berhasil membangun cani-candi yang sangat indah arsitekturnya Dan bertahan ratusan tahun Nenek moyang kita juga membangun armada laut yang telah mengarungi semudera luar Nenek moyang kita juga telah menemukan benda-benda yang terbilang sederhana Tapi banyak manfaatnya Itu semua bukti bahwa nenek moyang kita sangat cerjas Penjajah yang telah membuat kita lemah dan kurang percaya diri Karena itu setelah menjadi bangsa yang merdeka Kita harus dapat bangkit kembali untuk mensejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju Ok? 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 Ok?